Halo semuanya, saya Olivia. Saya akan membahas tentang pengantar sejarah musik week yang ke-13. Hari ini kita akan membahas tentang lahirnya popular music atau lahirnya musik pop. Nah, sebelum kita membahas ke musiknya, perlu diketahui bahwa musik pop itu sangat berpengaruh dengan perkembangan teknologi. Nah, teknologi apa saja? Sebelum kita membahas timeline, kita perlu tahu dulu, sebenarnya radio itu kapan sih pertama kali diciptakan. Nah, sebenarnya radio itu bukan tiba-tiba langsung muncul radio untuk penemuannya. Sebelumnya ada telegraf dulu dan ada telepon. Nah, mereka ini hampir sama karena mereka mengantarkan sinyal ya. Nah, akan tetapi radio teknologi itu dia semacam wireless dari telegraf. Jadi telegraf yang tidak berkabel gitu. Nah, siapa sih penemunya? Sebenarnya ada suatu inventor dari Italia yang namanya Guglielmo Marconi. Dia pertama kali di 1895 itu mengirimkan sinyal radio di negara Itali. Nah, sebenarnya jadi kalau dibilang cuma Marconi doang nih yang bikin semacam wireless telegraf gitu ya. Nggak juga. Jadi ada dua kontemporary-nya. Jadi ada Nikola Tesla, ini mungkin Anda kenal ya dengan namanya, dan Nathan Stubblefield. Nah, akan tetapi yang ambil patent untuk pertama kali itu adalah Nikola Tesla untuk patent teknologi radio. Akan tetapi inventor yang pertama itu adalah Guglielmo Marconi. Jadi dia sendiri tidak mempunyai patent untuk teknologi radio. Nah, adalah satu orang berkebangsaan Amerika yang namanya Edwin Howard Armstrong. Dia itu yang menemukan yang namanya FM radio atau Frequency Modulated Radio. Ini tahun berapa? Di 1933. Jadi Anda bisa bayangkan di tahun ini saja radio sudah berjalan dan berarti musik juga sudah mulai sampai ke banyak orang. Nah, untuk First Master FM Antena System yang pertama itu ada di tahun 1965. dan ini adalah satu-satunya tempat yang dimana individual FM station itu bisa broadcast secara bersamaan. Nah, ini ada terletak di Empire State Building di New York City. Ini adalah gambar dari Empire State Building Broadcasting. Jadi kita bisa lihat dari tahun 1931 sampai dengan sekarang, bukan sekarang ya, tahun 2014. Jadi mereka mengalami perubahan juga yang termasuk cepat ya untuk radio sendiri. Nah, sebenarnya apa sih impact dari radio kepada industri musik? Jadi boleh dibilang radio itu adalah konsep atau alasan utama kenapa industri musik itu bisa berkembang. Untuk sewaktu pertamanya, sekarang ini mungkin sudah nggak pakai radio lagi, meskipun masih tetap jalan ya, sudah ada media lain ya, medium lain, akan tetapi dulunya itu radio itu memegang peran penting sekali. Dan yang akhirnya berkembangnya ke TV. Nah, dengan adanya radio ini, sebenarnya dengan adanya radio di rumah-rumah ya, jadi bukan cuma di kota, tapi di pedesaan juga, sebenarnya ya membuat musik itu bisa didengar oleh banyak kalangan, termasuk berarti kalangan pedesaan. Dan akhirnya, sebenarnya membuat lahir, lahirnya Staling Baru. Jadi dengan ada influence misalnya dari urban music gitu ya, orang-orang dari rural juga jadi terinspirasi dan membuat musik dengan gayanya sendiri. Misalnya contoh country music begitu. Nah, jadi sampai sekarang ini juga famous artist yang ada di luar di dunia, itu semua bilang bahwa radio station itu mempunyai peran penting dalam memberikan musik yang baru kepada dunia. Nah, secara sekilas kita akan menjelaskan tentang apa yang terjadi, jadi timeline yang ada dari 1877 ini. Misalnya kita lihat 1877, Thomas Edison itu dia sudah invent yang namanya recording, sound recording. Nah, berarti yang sebelum ini semua itu nggak ada recordingnya. Makanya musik klasik itu agak jarang. Kita kalau melihat misalnya musik jaman era romantik direkam oleh komposernya sendiri, karena masih belum ada. Nah, jadi ini juga perlu proses ya, jadi banyak sekali trial dan error juga. Jadi 1887 adalah first gramophone, terus 1889, Columbia Phonograph itu muncul. Jadi sudah ada phonograph. Nah, 1892 ini adalah era dari Timpan Alley, di mana mulai sudah ada recording atau recording house ya, untuk record, bukan CD, tapi vinyl record gitu ya. Nah, ini adalah era-era untuk ragtime. Nah, terus Marconi itu baru invent radio itu di 1895, dan ini kita bisa lihat ya, Music Association mulai muncul di abad 20 awal. Nah, sekarang kita ke timeline yang berikutnya. 1929, DK Records, mungkin Anda pernah dengar ya, ini ditemukan atau dibuka ya di Britain, di Inggris. Setelah itu ada 1940, Disney itu memunculkan suatu konsep stereo. Jadi sound yang stereo, artinya mereka itu melakukan konser live gitu ya, dan ini, menggunakan layar atau menggunakan video sebenarnya di belakangnya. Dan jadi orang-orang itu merasa seperti seakan-akan lagi berada di dalam scene tersebut, scene yang dimunculkan. Ini fantasia, jadi Anda boleh cek. Ini saat terkenal sekali. Nah, terus baru vinyl record itu muncul, jadi vinyl record juga mengalami perubahan banyak sekali, jadi tergantung dari RPM yang ada. Nah, yang untuk setengah RPM itu baru ada di 1948. Nah, untuk electric guitar, vendor itu menemukannya itu di 1948 juga, dan di sini mulai vinyl record yang 45 RPM. jadi mengalami transisi juga ya semuanya. Nah, 1952 itu Sam Filded menemukan sound records. Nah, Elvis Presley recording pertama kali di sound records ini, di 1953. 1959 itu adalah ini, ini, Tamla Mootown Records. Terus, jadi banyak sekali Mootown Sounds itu dihasilkan di sini. Terus, 1963, ini ada, ini ya, jadi sudah ada statistik yang menyebutkan bahwa 50% dari recording di Amerika itu terbuat di Nashville, Tennessee. Nah, terus 1969, sudah ada Woodstock Music Festival, dan ada account yang membuktikan bahwa ada 300 ribu orang yang turut serta. Nah, mungkin Anda pernah dengar istilah Walkman. Nah, ini Sony di Jepang itu, dia introduced Walkman di 1979. 1981, Michael Jackson, ini, memunculkan, launch, ini ya, video music thriller yang sepanjang 15 menit. Nah, ini adalah suatu gebrakan yang sangat besar sekali untuk dunia pop. Jadi, makanya dia disebut sebagai king of pop. Nah, terus CD itu sebenarnya kapan munculnya? 1982, Sony dan Philip sama-sama introduce yang namanya compact disc. dan 1991 baru muncul yang namanya Pro Tools, recording software. Nah, jadi sebelumnya berarti masih belum ada, apa ya, digital sampling itu masih sangat sedikit. Nah, untuk MP3 yang sekarang kita dengar, itu ada di 1992, itu baru di-invent. Nah, 1994 ada first internet radio station, jadi tidak harus memakai kabel lagi, tapi dia bisa pakai sinyal internet. Nah, terus Rock and Roll Hall of Fame, itu dibuka di Cleveland, di Ohio, 1995. Dan untuk DVD, muncul di Jepang itu 1996. Nah, untuk iTunes, Anda misalnya penggemaran Apple, atau yang sedang menggunakan Apple, sebenarnya itu baru di abad 21, 2003 baru muncul iTunes. 2009 itu sudah ada data yang bilang bahwa, dari single-single yang terjual di US dan di Britain, 98% itu adalah yang dari digital sales. Jadi, semua sudah beli dari either iTunes, atau dari platform musik digital lainnya. Nah, itu tadi sekilas tentang history atau timeline ya, dari pop musik, perkembangan teknologi untuk musik juga. Nah, pop musik itu sebenarnya apa? Ya, berdasarkan ya, pop itu berarti singkatan dari popular, sesuatu yang memang populer. Nah, pop musik diartikan di Britannica, itu Encyclopedia, dia bilang bahwa segala sesuatu musik yang mempunyai orientasi untuk dikomersialkan atau dijual. Biasanya untuk bisa diterima atau dijual kepada audience yang banyak. Jadi, bukan hanya audience tertentu atau audience yang khusus, tapi audience secara general. Nah, biasanya audience-nya itu ada di tempat-tempat yang literate. Literate itu artinya terpelajar. Jadi, bukan untuk audience yang tidak terpelajar, misalnya. Terus, di urban culture ya, urban society, jadi di perkotaan, dan biasanya untuk masyarakat yang sudah mempunyai teknologi yang berkembang. Nah, American popular music itu sebenarnya baru mulai muncul ya, jadi baru mulai mendominasi secara internasional itu setelah Perang Dunia yang kedua. Nah, ini dihasilkan dari apa sebenarnya? Di tahun 1950-an, terjadilah migrasi dari orang Afrika Amerika, jadi sebelumnya itu ada civil rights movement ya, gitu ya, jadi mereka menuntut untuk adanya kesetaraan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Dan hasilnya yang orang-orang dari South, jadi ini kalau misalnya Anda lihat dari week yang sebelumnya tentang jazz ya, kebanyakan jazz itu misalnya munculnya dari South ya, nah karena slavery paling banyak di sana, mereka itu mulai migrasi ke kota-kota, jadi ke bagian North. Dan akhirnya apa yang terjadi adalah suatu ini ya, cross culture sebenarnya, jadi terjadilah ankulturasi di dalamnya, dari apa? Dari blues yang sudah ada, dengan rhythm dari jazz yang up tempo, atau temponya itu, ini ya, termasuk cepat, dan akhirnya terjadilah rhythm and blues. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa rhythm and blues itu muncul dari pencampuran antara blues dengan rhythm jazz yang sudah di up tempo-kan. Nah, jadi rhythm and blues ini, sebenarnya munculnya itu sekitar 1940-an sampai 1950-an, dan di market untuk ya ini, African-Americans ya sebenarnya. Nah, R&B sebenarnya sudah dipakai juga untuk menjelaskan type music berikut, misalnya blues gitu ya, untuk 1940-an, 1950-an, terus Motown and Soul, terus ada Soul and Funk, Soul and Hip Hop. Jadi, sebenarnya dari secara termsnya, itu agak overlapping di dalamnya, dengan rhythm and blues. Nah, sebenarnya term ini diluncurkan atau dilaunch oleh siapa sih? Oleh Jerry Wexler ini. Ini adalah orangnya di 1947. Dia itu adalah editor di dalam jurnal billboard yang menulis tentang ini ya, chart, jadi ranking dari record. Nah, jadi biasanya record companies itu, dia menggunakan chart names seperti Harlem, Heat Parade, Sepia, Race, dan sebagainya, dan menurut dia itu agak sedikit, ini ya, sedikit ada diskriminasi dari segi, segi kata-katanya, termsnya. Dan dia merasa, ya, kenapa nggak pakai rhythm and blues ini? Dan muncullah istilah R&B ini. Nah, karakteristik dari R&B sendiri, tadi saya sudah bilang, kadang dia bisa overlapping dengan blues sendiri, jadi early R&B itu hampir sama justru seperti rock'n'roll. Nah, rock'n'roll itu nanti kita bakal bahas ya, lebih ya. Dan sebenarnya kita kalau lihat, misalnya karakteristiknya dengan blues itu seperti apa. Dari melodic language-nya, dia basic blues skills masih tetap pakai, blue notes itu tetap pakai, harmonic language-nya, chord structure-nya juga mirip dengan blues, dan secara structure dan form, dia masih memakai 12-bar blues. Nah, cuma difference-nya, itu adalah rhythm-nya. Jadi, rhythm-nya itu, dia menggunakan dance rhythms. Di sini dance rhythms berarti bisa saja, dia pakai rhythm swing juga ya, di dalamnya. Jadi, rhythm jazz. Nah, instrumentation-nya itu hampir sama seperti jazz. Jadi, masih pakai wind sama brush instruments. Dan, mereka itu ini ya, menggunakan kata-kata yang namanya arrangement. Jadi, semacam arrangement ulang. Nah, sama ini ya, mereka itu fokus dalam vokalnya. Jadi, ini vokal styles inilah adalah suatu mixture yang diboro dari sebenarnya pop, jazz, gospel ya, dan blues gitu. Nah, jadi, vokal itu sangat prominent di dalam R&B. Jadi, R&B biasanya menggunakan dance rhythms dan instrumentasi jazz. Jadi, ini ada contoh musik dari R&B. Ada Ray Charles, terus Ike and Tina Turner, terus sama Lloyd Price. mari kita coba dengar yang dari R&B. dan kings. selamat menikmati 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 dari rhythm yang agresif, yang dari rhythm and blues-nya. Jadi, antara gospel style harmony dengan rhythm and blues. Nah, jadi banyak sekali, terutama orang kulit hitam, mereka telah menyanyikan lagu rock and roll. Jadi, sebelum asal mula ada istilah rock and roll, mungkin di bawah nama rhythm and blues. Nah, sebenarnya siapa sih yang mempopulerkan nama dari rock and roll? Ini ada beberapa disc jokies, namanya Alan Freed, terus ada Louis Phillips, William Allen, ini orang kulit putih sebenarnya. Mereka itu mencoba untuk menaruh rhythm and blues di dalam disc-nya, sebenarnya, dengan blues gitu, digabungkan. dan disebut sebagai rock and roll radio. Nah, itu sampai tersebar di kalangan sebenarnya orang kulit putih, biasanya ini ya, untuk youth ya, jadi anak muda di kalangan kulit putih, di suburban ya, suburban itu jadi lebih ke pinggirannya. dan orang-orang kulit putih yang tidak pernah mendengar hal itu, itu mereka sangat merasa, wah ini musik yang sangat eksotik sekali dan sangat menarik gitu. Dan akhirnya di 1954, itu muncullah Elvis Presley. Jadi, Elvis Presley itu adalah sebenarnya ya ini, white suburban teenager itu. Dan dia sebagai, apa ya, white singer, terus ya berparas tampan gitu ya. Dia akhirnya, dan mempunyai suara seperti black man, dan akhirnya dia menjadi satu great hit, dan banyak yang disebut dia sebagai king of rock and roll. Nah, ini ada dominos, tadi kita ada ceritakan di sini ya, black vocal groups ya, yang dia menggabungkan gospel style harmony dengan rhythm and blues. Nah, ada satu lagunya berjudul 60 Minute Man, ini disebut sebagai, jangan-jangan ini adalah recording pertama untuk rock and roll. Mari kita dengar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi sebenarnya karakteristik dari musik rock and roll itu seperti apa? Jadi, rock and roll itu adalah penggabungan dari rhythm and blues atau R&B dengan country music, dan juga ada influence-influence lainnya ya, tidak menutup kemungkinan. Nah, jadi R&B dan rock and roll sama-sama mereka itu sangat menuntut tinggi vocal line. Jadi, dari lagu, dari penyanyinya gitu. Nah, dan biasanya mereka itu punya answering chorus, jadi ada penyanyi latar di belakangnya, yang answer line dari solo. Nah, melodinya biasanya tidak banyak lip-nya, jadi sangat narrow range. Ini artinya apa? Gampang dinyanyikan. Dan inilah asal-mula sebenarnya untuk pop music. Nah, tipikal vocalist voice itu adalah lebih kasar ya, kita bilang, jadi lebih strong dan bold gitu ya. Nah, rhythm section-nya itu sebenarnya dia ini tetap steady beat, tapi kadang dia memasukkan syncopated patterns, dan mereka itu ini ya, fungsinya adalah untuk support solo. Nah, song liriknya adalah biasanya tentang ini ya, kehidupan orang-orang muda, anak muda. Nah, chorus and verse style itu muncul di sini, jadi dia words-nya itu sudah mulai repeated, dan inilah sebenarnya cikal-bakal dari popular music yang sekarang ini. Nah, tadi kita pernah sebut sampai Elvis Presley ya, nah sebelum kita bakal bahas lagi Elvis Presley itu ngapain aja, sebenarnya Chuck Berry ini banyak yang bilang bahwa ini adalah father dari rock and rock, jadi dia adalah toko yang sebenarnya, dan harusnya dia yang disebut sebagai king of rock and roll. Nah, Chuck Berry ini, dia pernah record di 1955, dia record satu lagu Maybelline, dan dia sebenarnya read sampai number one. Nah, rhythm and blues-nya, beat-nya itu sangat unik sekali, karena digabungkan dengan country guitar ya, jadi cara dia bermain gitar, sama ya ada flavor Chicago blues-nya, jadi blues yang dia hasilkan, sama storytelling sekali untuk cara bernyanyinya. Dan banyak music historians itu bilang bahwa Maybelline adalah the first true rock and roll song, jadi lagu rock and roll yang paling pertama. Nah, mari kita coba dengar Chuck Berry, Maybelline. Good evening, ladies and gentlemen, and I shall do for you first a song that I first recorded. Number one, it was a fairly nice hit, and it went quite high in the American charts. The title of it is Maybelline. Oh, Maybelline, can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You started back doing the things you used to do. As I was motorbating over the hill, I saw Maybelline in a coupe of hill. Cadillac rolling on an open road, nothing but a run by a V-8-4. Cadillac doing about 95, just bumping, bumming, rolling side to side. Maybelline. Why can't you be true? Oh, Maybelline, can't you be true? You started back doing the things you used to do. Oke, itu sekilas lagunya, Maybelline. Jadi Anda bisa dengar lebih lanjut lagi, link-nya sudah ada di slide Anda. Nah, sekarang kita ke Elvis Presley. Ini banyak sekali yang bilang bahwa dia adalah king of rock and roll, tapi ya masih pro dan con ya, tadi dengan Chuck Berry. Nah, dia adalah salah satu artis pertama juga, jadi tapi bukan artis pertama satu-satunya, salah satu ya, yang popularize, yang membuat rock and roll itu populer. Nah, dia itu pernah bilang ya, di interview itu, bahwa dia itu terinfluence dari black gospel music dan blues. jadi dia selalu mendengar black gospel music dan blues di radio sewaktu dia itu masih kecil. Nah, ada satu single itu yang menjadi number one hit namanya Heartbreak Hotel. Ini Anda bisa cek. Nah, dia selain seorang singer, dia itu ini ya, biasanya kalau rock and roll, cirinya itu singernya itu menari ya, ada tariannya. Nah, dia juga menjadi ini, satu popular guest ya, untuk acara televisi. Dan akhirnya, dia juga menjadi aktor dan bermain film. Ini ada satu Love Me Tender yang sangat terkenal sekali, saya yakin semua pasti pernah dengar lagunya juga. Dan ini menjadi box office hit. Jadi ada, sebenarnya dia berasal dari, ini ya, film. Nah, selain continue recording music, dia acting juga banyak sekali untuk film-film yang ini. Ada Blue Hawaii, Girls, 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 Viva Las Vegas. Jadi dia sangat multi-talented. Nah, ini ada lagu dari Elvis Presley, Heartbreak Hotel, terus Hound Dog, terus All Shook Up. ada meddling-nya. Jadi kita coba lihat, dia live langsung. Well, since my baby loved me, well, I found a new place to dwell, well, it's down at the end of all this beat, that heartbreak was over on the day, but I'll be so lonely, baby, I'll be so lonely, I'll be so lonely, like I die. Well, the bombs' tears keep flowing, the desk legs dressed in black, well, they've been so lonely, lonely, it's really good. Oke, itu dia sudah mau meddling ke lagu lainnya, Hound Dog. Jadi kita bisa dengar sendiri ya, dia itu karismanya itu sangat berkarisma sekali, dan fans dia itu banyak sekali di seluruh dunia. Nah, ini ada rock'n'roll example yang lainnya, misalnya contoh Fudge Domino, Blueberry Hill, ini juga adalah salah satu lagu yang terkenal sekali. Jadi pernah saya pergi ke tempat old homes ya, tempat untuk orang tua, dan ada satu orang Inggris yang sudah berumur 90-an, dia itu sangat suka sekali dengan lagu Blueberry Hill ini. Jadi kita bisa membayangkan bahwa di masa mudanya, lagu ini hit sekali sebenarnya. Jadi mari kita coba dengar. Terima kasih telah menonton! Oke, jadi mungkin beberapa dari kalian juga sudah pernah dengar lagu ini. Nah, selain itu ada Bill Haley and His Comets, dia juga termasuk orang atau grup yang pertama ya, untuk menyanyikan rock'n'roll. Mari kita coba dengar. Terima kasih telah menonton! Oke, itu tadi Bill Haley and His Comets, dia adalah orang Kuti Putih. Terus sekarang ke Little Richard, dia meniangkan Long Tall Sally dan Kuti Putih. Terima kasih telah menonton! 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 itu orang itu, image-nya itu adalah Elvis Presley, itu seakan-akan seperti orang putih yang ingin apa ya mengimitasi rhythm and blues gitu ya, yang terinfluence oleh rhythm and blues kalau soul itu malah sebaliknya jadi bahwa orang kulit hitam sendiri ingin mencari roots-nya sendiri roots African American yang sebenarnya, yaitu gospel nah, sebenarnya jadi kalau misalnya ada dengar gospel dan blues itu mungkin agak mirip-mirip dengan soul music, tetapi ya ini, biasanya kalau misalnya gospel itu adalah secara spiritual ya, nah apa sih yang membedakan soul music soul music itu setahunnya itu adalah intensitas vokal yang sangat-sangat tebal dan sangat menggunakan teknik sebenarnya dan mereka itu tetap ada call and response-nya jadi ini sama seperti gospel dan ada melisma yang ya, dilebih-lebihkan lah gitu lah melisma yang banyak jadi sebenarnya sebelumnya sudah ada yang namanya Motown Sound ya nah, Motown itu misalnya ada pop oriental artis seperti The Supremes, ini anda bisa cek misalnya The Contours, terus ada Marvin Gaye, terus ada Stevie Wonder nah, Motown ini dia tahu dia ingin menjual ke orang-orang kulit putih juga dan akhirnya biasanya dia clean cut ya jadi biasanya itu selalu dipotong dengan rapih gitu dan lebih gampang lebih simple dan gampang didengar oleh remaja-remaja kalangan kulit putih nah, kalau soul music biasanya apa sih yang mereka nyanyikan di dalamnya ya jadi bisa dari ekspresi mereka sendiri pastinya tentang kehidupan sehari-hari juga nah, tapi biasanya ini ada misalnya civil rights movement ya di jaman-jaman 1950-an ke 1960-an itu ya mereka itu memakai musik soul sebagai lagu-lagu kebangsaan atau anthem dari mereka jadi artinya mereka itu apa ya, bilang ke publik bahwa eh, saya orang kulit hitam dan ya, saya banggang jadi orang kulit ini, hitam nah, misalnya contohnya lagu dari James Brown ya ini say it loud I'm black and I'm proud jadi ada ini ya unsur filosofis di dalamnya juga dan politicalnya jadi mari kita coba dengar 1, 2, 3, 4 I say we can't quit moving till we get what we deserve I worked hard with my beating with my hand all the work I've done was for the other man look it say it loud jadi anda bisa dengar nanti itu sebenarnya videonya masih bisa anda tonton lagi panjang ya jadi banyak sekali improvisasi di dalamnya itu adalah James Brown dia termasuk bapak soul nah, ada yang disebut sebagai queen of soul itu Aretha Franklin nah, jadi Aretha Franklin ini termasuk ini ya orang yang hidup di golden age-nya dari soul music untuk 1960-an nah, dia itu ini ya dia sebenarnya terinspirasi dari Ray Charles jadi Ray Charles itu ini kan seorang dari rhythm and blues gitu ya dan dia coba mixture gospel dengan rhythm and blues dan akhirnya dia mempopulerkannya itu dan menamakan itu sebagai soul juga nah, jadi sama seperti James Brown tadi yang menaruh apa ya respect atau sadar diri bahwa mereka adalah orang-orang kulit hitam dan ingin bangga ya dihadapan orang-orang yang lain dia ada satu lagu yang berjudul respect gitu ya dan ini sebenarnya cover dia untuk lagunya Otis Redding jadi bukan lagu dia sendiri bukan diciptakan oleh dia dan tapi akhirnya ini menjadi suatu anthem atau suatu lagu nasional yang sebenarnya digunakan kalau misalnya mereka fight untuk civil rights movement jadi jadi untuk misalnya equality gender equality dan racial equality itu dipakai sama orang-orang dari civil rights movementnya nah mari kita coba dengar Aretha Flankin respect nama lengkapku Vanessa Andrea umurnya sekarang 30 mau 31 tahun itu mereka bakal improvisasi yang banyak sekali nah sekarang kita beralih jadi kita udah tau tentang rock and roll terus udah tau tentang soul sekarang adalah istilah the British music invasion jadi ini artinya apa jadi ada suatu musical movement ya dimana British rock and roll atau namanya beat groups itu mencapai popularitas ya popularitas yang sangat cepat di Amerika Serikat nah jadi dengan Beatles datang ke New York City di 1964 itu membuka kepada dunia ke Amerika itu bahwa wah British musical talent itu sangat banyak sekali nah akhirnya banyak sekali bermunculan selain Beatles itu nanti nama-nama yang dibawa ini dan ini disebut sebagai second British invasion jadi attack dari orang-orang Britain lah gitu ya artinya nah jadi ini bukan something kenapa disebut second ya British invasion karena yang pertama itu mereka anggap sewaktu American Revolution yaitu mereka dijajah oleh Inggris dan mereka di attack sewaktu mereka mau merdeka nah itu adalah the first ya British invasion dan ini dari musiknya sendiri mereka bilang inilah second British invasion jadi tidak ada hubungan dengan political tapi hanya semata-mata karena musik Britain itu menjadi sangat terkenal sekali dan mereka yang mendominasi chart yang ada di Amerika nah jadi sebenarnya perbedaan dari rock and roll atau rock yang musik Amerika dengan yang di Inggris itu bagaimana nah mereka campur rock and roll jadi mereka sebenarnya terinfluses dari rock and roll Amerika mereka campur dengan tradisi lokal mereka misalnya ada dance hall dance hall anda bisa cek ya ini dari Jamaica juga tapi Jamaica yang ada di UK terus pop terus ada Celtic folk gitu ya jadi mereka kan banyak yang keturunan misalnya Celtic atau Irish gitu ya nah akhirnya menjadi suatu original composition nah makanya banyak yang bilang bahwa menyebut ya jadi beat groups ini British rock and roll ini sebagai rock saja nah inilah sebenarnya salah satu asal mula dari musik ini ya terms dari rock music nah jadi selain Beatles ada siapa lagi masih banyak nama-nama yang seperti ini anda bisa lihat nah tetapi yang akan kita dengar itu adalah dari Beatles terus dari The Animals terus The Rolling Stones sama Donovan mari kita coba dengar The Beatles I want to hold your hand Oh yeah I'll tell you something I think you'll understand when I say that something I want to hold your hand I want to hold your hand I want to hold your hand ini mungkin terkenal sekali ya nah anda lihat dari formasinya sudah berbeda sekali dengan rock and roll ya jadi sudah mulai lebih simple secara bandnya nah sekarang kita coba dengar The Animals There is a house in New Orleans they call the rising sun and it's been the ruin of many of war and God I knew I want nah jadi anda dengar sendiri sebenarnya bluesnya sudah mulai menghilang jadi sudah mulai mempunyai warna sendiri ya jadi harmonik progression berbeda in New Orleans j cause I can't get no satisfaction yes I tried ok itu adalah Rolling Stones dan dari British Rock mari kita lihat yang terakhir itu Donovan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mungkinan rock image yang paling ini ya, sekarang ini masih dipakai itu adalah ini, rock imagenya untuk seperti yang Jimi Hendrix ini. Yang itu dia memakai banyak distorsi. Nah, jadi rock di tahun 1970-an itu bagaimana? Sebenarnya berubah lagi. Tadinya Jimi Hendrix itu yang paling banyak kita kenal mungkin ya. Nah, 1970-an itu adalah Bob Marley, dia itu ini ya, mau disebut reggae music, tapi dia sebenarnya menggabungkan banyak sekali. Misalnya contoh dia menggabungkan ini ya, soul vocal-nya gitu ya, tapi dengan rock gitar, terus tapi beatnya beat reggae, dan ini ya Rastafarian Mysticism itu adalah misalnya contoh dia berambut seperti ini, itu adalah mysticism yang ada di Jamaika. Nah, jadi Marley itu membuat satu commercial success gitu ya, jadi membuat bahwa rock itu, sesuatu musik itu tidak bisa lihat lagi dari misalnya cuma western rock, tapi bisa dilihat dari lokal-lokal music makers juga di Afrika, Asia, dan Australia. Dan selain Bob Marley, sebenarnya masih banyak lagi. Nah, misalnya contoh Bob Marley, Is This Love, kita bisa dengar di sini. Sampai jumpa di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi, kita dengar, wah rock sudah berubah ya, sebenarnya. Jadi, bukan cuma hanya dari western saja. Nah, sekarang di 1980-an adalah Madonna. Nah, Madonna ini kenapa suatu gebrakan juga. Selama ini Anda lihat itu kebanyakan rock itu terasosiasi kepada orang, kepada laki-laki. Nah, dia itu berhasil membuat dirinya itu sebagai suatu teen idol ya, gitu ya. Dan sambil menggabungkan ini, musik-musik atau sound gitu ya, yang dari sebenarnya disco club scene. Dan akhirnya ditambah dengan video, music video dia, dia menjadi seorang star sebenarnya. Jadi, dia satu adalah untuk sebagai artis yang mempunyai gerakan feminis. Yang artinya dia bergerak untuk equality sebagai seorang perempuan gitu ya. Dan dia di satu sisi lagi, dia sebagai sales icon untuk Pepsi Cola misalnya ya. Misalnya Anda lihat dari lagunya yang Like a Prayer. Nah, di sini rock sudah berubah bentuk. Jadi, sudah berubah artinya dari misalnya contoh Jimi Hendrix, terus misalnya ke Bob Marley, sampai ke Madonna. Ini mari kita coba dengar, Madonna Like a Prayer. Life is a mystery, everyone must stand alone I hear you call my name, and it feels like home When you call my name, it's like a little prayer I'm down on my knees, I wanna take you there Give me my heart, I can feel your heart Just like a prayer, you know I'll take you there Oke, nah jadi kalau Anda dengar, ini sudah mirip sekali dengan pop yang ada sekarang ini. Jadi, kalau disebut dengan sebagai pop juga sebenarnya tidak masalah. Cuma dia itu sebelumnya itu bilangnya itu adalah mengkategorikan dia sebagai rock. Nah, dia adalah queen of pop ya. Jadi, meskipun dia lagu-lagunya beberapa dia kategorikan sebagai rock, tapi secara garis besar lagunya itu lebih bersifat ke pop. Nah, sekarang ke 1980-an, misalnya ada suatu public enemy, ini nama grup yang ini ya, orang kulit hitam, mereka itu menggabungkan atau menciptakan sebenarnya suatu African American music yang baru. Dia menggabungkan rap yang ada di hip-hop movement, terus digabungkan dengan sampling digital sound-sound, urban soundscape ya, jadi, soundscape yang ada untuk dari perkotaan. Untuk menggabarkan apa? Perspektif dari youth atau anak muda African American. Nah, jadi biasanya dari liriknya itu dia ada political condition-nya, dia itu menjelaskan tentang ekspresi mereka. Nah, jadi di late 1990 juga rap sudah akhirnya menjadi satu ekspresif medium ya, untuk, well, disini minority social groups, tapi akhirnya 2000-an ke atas tidak ada lagi masalah minority atau majority. Nah, mari kita coba dengar public enemy. Playback. Playback. 89, the number, another summer. Sound of the fucking drummer. Music hit in your heart. I know you got a soul. Brother and sister. Listen if you're missing y'all. Swinging while I'm singing. Give it what you're getting. Know what I'm knowing. While the black band sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give up what we want. Gotta give up what we need. Our freedom of peace is freedom of death. We got the fight in the power. Fight in the power. Jadi, Anda dengar sendiri, mungkin ada yang kalau sekarang ini kita kategorikan sebagai hip-hop, tapi itulah rock untuk zaman mereka. Jadi, mulai shifting nih. Jadi, pop itu dalamnya sekarang stylenya sudah berbeda-beda. Di dalamnya juga sudah ada rock. Nah, sebenarnya hip-hop itu gerakan apa? Ini adalah suatu gerakan di mana ini ya, African-American itu merasa di press gitu ya, untuk secara ekonomi ya, di section salah satu yang namanya South Bronx, di kota New York di tahun 1970-an. Nah, biasanya hip-hop ini kompleks ya, jadi secara culture, tapi biasanya punya empat elemen ini. Ada DJ, disini ya, DJ yang seperti biasa, DJ turntable, ada yang bilangnya. Terus rapping gitu ya, rap. Terus ada graffiti, seperti yang di belakang ini, sama b-boying atau breakdancing. Nah, ini yang menjadi sesuatu atau hal-hal yang dilakukan oleh African-American, khususnya untuk African-American yang berada di kota. Jadi, untuk yang South Bronx ini. Nah, akhirnya hip-hop itu menjadi best-selling gender juga. Jadi, suatu gender ya gitu, untuk dijual di 1990-an. Nah, ini impact-nya cukup besar. Jadi, ini hampir sama dengan adanya MTV, sama seperti Madonna tadi. Mereka itu sebenarnya hip-hop, artis-artis hip-hop berhasil untuk kontribusi dalam sales product ya. Jadi, mereka berhasil menjual produk dengan musik mereka dan keberadaan mereka. Nah, misalnya contoh Snoop Dogg. Snoop Dogg ini sebenarnya dari 1990-an udah ada ya, tapi ini videonya adalah video yang tahun 2000-an. Mari kita coba dengar Snoop Dogg dan dia feed dengan Varel. When the pimps in the crib, ma, drop it like it's hard. Jadi nanti anda dengar itu nanti ada bagian rapnya juga oleh si Farel Nah tadi itu hip hop dan mulai bergeser semua itu menjadi pop ya Jadi Michael Jackson multi talented entertainer Dia itu disebut sebagai king of pop Dan dia punya album yang sebagai one of the best selling albums di sejarah Itu albumnya berjudul Thriller Dan selain itu sebenarnya masih banyak sekali number one hitsnya Misalnya Bad, The Rose of the Wall Nah ada jadi kenapa sih Thriller itu bisa begitu terkenal Ini karena selama hidup atau di 1980-an itu tidak pernah ada musik video ya Yang begitu panjang seperti yang punya dia Nah yang punya dia itu dia direct sendiri, dia sutradara sendiri untuk thrillernya Dan menghasilkan sampai sebuah musik video yang lamanya itu 15 menit Nah jadi kita akan lihat sekilas saja dari lagu ya di bagian tengahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itu dia adalah king of pop dan dia telah mengubah semuanya juga bahwa pop itu adalah lebih dari bukan cuma satu genre saja Jadi dia bisa menggabungkan apapun itu menjadi sesuatu yang baru Nah ini adalah list music untuk 90's music ya Jadi mungkin beberapa sudah anda hafal malah liriknya Jadi silahkan anda cek kalau misalnya anda ingin lihat Nah 90's music itu biasanya digital samplingnya itu banyak Jadi sudah mulai baru ya Jadi tidak ada satu lagi genre-genre yang memisah-misahkan sebenarnya Nah ini ada Nirvana smells like teen spirit Jadi satu saja yang kita akan dengar Terima kasih telah menonton! 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 Nah ini adalah lagu Jadi biasanya liriknya itu adalah tentang anak muda Nah jadi kali ini saya tidak membahas begitu banyak ya Misalnya untuk disco, heavy metal, funk, punk itu hampir mirip-mirip Tapi ada bedanya sedikit Jadi itu anda explore sendiri Nah summary itu berarti Histori dari pop itu sampai ke abad sekarang ini Biasanya adalah dari rock dan variasi-variasi selanjutnya Dan sampai ke pop-oriented ya Jadi award music Jadi sekarang kalau kita bilang musik-musik yang ada Itu genre-nya sudah berbeda-beda Di dalam pop sendiri juga sudah muncul genre-genre yang baru Nah dengan invention dari radio Dan juga teknologi dari digital sampling Pop music itu telah berubah banyak Dan biasanya mereka mengikuti demand populer yang ada Nah pop music biasanya adalah tentang young spirits Atau tentang anak muda ya gitu ya Dan biasanya mereka mengekspresikan isu atau permasalahan yang ada sekarang Di zaman sekarang Nah ingat ini kita ada quiz week yang ke-13 Nah bakal ada listening 10 question Dan total ada 30 question Jadi dalamnya ada multiple choice Atau true or false ya Nah time limit Saya kasih 60 menit Jadi ini harusnya sudah lebih dari cukup Dan due date-nya itu 9 April 2020 Untuk tekan subdate button Oke selamat dan sukses Sampai jumpa